Kepala Staf Angkatan Darat memberikan apresiasi, bangga, dan hormat untuk setiap prajurit di jajaran TNI Adi seluruh Indonesia yang berhasil melaksanakan tugas dan membantu mengatasi kesulitan masyarakat di sekelilingnya. Hal itu tertuang dalam amanat kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang dibacakan oleh Kepala Staf Korem 011 Lilawangsa Letkol CJI Emery Dahas mewakili Kemenan Korem 011 Lilawangsa Kolonel Impanteri Bayu Permana pada upacara 17-an pengibaran bendera merah putih di lapangan Jenderal Sudirman Korem 011 Lilawangsa Kecamatan Bandar Sakti Kota Los Mawwe selas 17 Mei 2022. Prosesi pengibaran bendera merah putih oleh personel polisi militer Los Mawwe diikuti ratusan prajurit Korem 011 Lilawangsa dan Satuan Dines Jawatan Los Mawwe. Kasat juga mengucokkan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja dan dedikasi yang ditunjukkan oleh seluruh prajurit TNI dan PNS Angkatan Darat sebab berbagai tugas yang diamanatkan oleh negara telah dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu dikatakan kasat, banyak prestasi yang telah diperbuat oleh prajuritnya diantaranya memberikan penghargaan kepada prajurit yang telah melumpuhkan salah satu anggota KKB yang telah membunuh prajurit dan istrinya sehingga kedua anaknya menjadi yatim piatu. Selain itu penghargaan juga diberikan kepada kedua prajurit TNI yang berhasil mengagalkan pembegalan yang dilakukan oleh 9 orang. Banyak prestasi yang telah diperbuat oleh para prajurit kita. Baru-baru ini saya telah memberikan penghargaan kepada para prajurit yang telah melumpuhkan salah satu anggota KKB yang telah membunuh prajurit dan istrinya sehingga kedua anaknya menjadi yatim piatu. Penghargaan juga saya berikan kepada kedua prajurit yang berhasil mengagalkan pembegalan yang dilakukan oleh 5 orang. Kasan menyebutkan rasa bangga dan hormat untuk setiap prajurit TNI yang berhasil melaksanakan tugas dan membantu mengatasi kesulitan masyarakat di sekelilingnya. Tahun 1945 Diketahui bahwa bulan Mei ini adalah bulan yang bersejarah karena pada tanggal 20 Mei merupakan hari kebangkitan nasional yang menjadi pengingat akan tumbuhnya semangat bangsa Indonesia menjadi titik awal dari semakin bangkitnya rasa nasionalisme dan cinta akan Indonesia. Terima kasih telah menonton!